Halo gengs, disini kalian bisa ngeliatkan ada auranti yang posturnya bisa dibilang kurang ideal dan disebelahnya ada auranti yang lebih kurus dari yang sebelumnya dan di episode kali ini, gue akan kasih tau tips and trick ala gue untuk menguruskan ikan dari yang gemuk seperti ini menjadi seperti ini let's check this out oke, langsung aja pertama, kalian harus perhatikan ukuran tank karena menurut gue, semakin besar si ikan, semakin butuh juga ruang gerak yang lebih besar agar dia lebih cepat tumbuh oke contohnya seperti ikan auranti goyang ini dia itu dulunya dia ada di tank di ukuran 60 x 30 cm well, memang sebenarnya untuk ukuran cana goyang 30 cm memang harusnya masih ideal tapi disana gue kasih banyak tanaman aquascape akhirnya ruang gerak dia semakin terbatas dan dia jadi lebih mager karena sering ngumpat disana apalagi ikan ini dulunya adalah ikan yang gue mau progress untuk gue jodohin kayak gitu, jadi sejak dia di ukuran sekitar 15 cm itu gue udah gabung dengan ikan butina oke, ini jantan liatnya emang, apa namanya emang gue pengen perin kayak gitu ya syaratnya emang, kalau ketika ikan auranti atau ikan apapun mau dijodohkan dia jangan sampai telat makan kalau telat makan, dia bisa berantem dan ini adalah contoh yang telat makan waktu itu dan dia memakan korban, cana, auranti, butina gue dan dia udah mati kayak gitu dan akibatnya karena dia push dan tiap hari harus dikasih makan 3 kali sehari akibatnya ukuran menjadi gemuk seperti ini makanya untuk langkah awal untuk mendietkan dia menguruskan berani dia gue pindah dia ke tank yang lebih besar kayak gitu oke, sama seperti ini juga tank yang lebih besar ini pun dulu tuh dia ada di tank yang lebih kecil nah, ini tank ini ukuran 40 kali 30 cm ini gua ini sekarang ada si di cana maru di beli kuantan ini gua lagi percobaan ini gua tunggu 2 minggu lagi mau lihat hasilnya oke, yang kedua pola makan ini memang pola makannya terlalu over akibatnya dia menjadi gemuk dan yang gua terapin pola makan di ikan ini si auranti ini adalah cukup satu pelet satu hari sekali kayak gitu terus sebelum itu enggak lemos ikannya enggak, kayak gitu karena apa? karena gua puasain kayak gitu puasain my friend kayak gitu tapi itu gua juga puasanya juga tidak ekstrim ya gua tuh puasain tiap hari Senin dan hari Kamis kayak gitu karena emang puasa itu baik kayak gitu buat pencernaan ikan juga dan orang pun juga baik kan buat pencernaan kita juga kayak gitu karena dengan dia puasa maka pencernaan dia juga akan beristirahat kayak gitu dan agar menambah nutrisinya gak lupa gua juga memberikan pakan hidup seminggu dua kali kayak gitu dan sebenernya gak sebarang pakan hidup ya kalo gua emang bertahap nih kayak gitu pertama karena gua ingin menikah mental akhirnya gua kasih pakan hidup ulat hongkong atau gua jerman ulat hongkong seminggu dua kali sekali semakan gua kasih dua ulat hongkong kayak gitu kalo ulat jerman itu gua kasih satu aja karena dia emang lebih besar lebih besar dari ulat hongkong kayak gitu itu terus kemudian kalo untuk menggondrongkan fin atas fin bawah ekor dan dayong itu gua menggunakan memberikan dia cacing tanah kayak gitu tapi emang jangan terlalu banyak ya pasti gimana satu cacing tanah juga cukup kayak gitu seminggu kali nah ini akibat kalo misalnya over kasih cacing tanah nah ini nih si putih galak gue si gemuk dia emang dari kecil emang gua coba percobaan gua over kasih cacing tanah dan memang keren gondrong sih tapi badannya juga berendong gitu itu dia sih apa namanya tips dari gua terus ke dua gak usah takut untuk menaruh orang kiki di tempat semi outdoor seperti ini ini semi outdoor dan di lati dua ya tapi juga kita harus memperhatikan cahaya masuk kayak gitu dan kebetulan di kedua tengah ini juga cahaya masuknya cuma di pagi hari dia biasanya dari sini gue buka kalo pagi hari terus kalo siang hari itu kita gue tutup bagian belakangnya plus di belakang juga ada pohon marindah jadi gak terlalu ekstrim masuknya dalam ruangan ini gitu lah suhu juga tidak terlalu panas juga gitu dan gue tinggal di Jakarta dan kalian tau kan di Jakarta emang suhu lebih panas dan yang gue liat emang sebenernya kalo di dia terkena cam matahari itu warnanya jauh lebih kuning gitu bahkan mungkin cenderung ke oran yang gue liat dibanding cana oranti gua yang gue taruh di bawah nah ini juga sebenernya gue taruh di bawah nih kayak gitu dan perbedaannya juga keliatan jelas ini udah sekitar seminggu gue taruh atas dan kelihatan warnanya kuningnya udah up kayak gitu padahal juga kalau makannya sama yang gue kasih yang sebelumnya buat hongkong kelet terus juga jangkrik kayak gitu dan kalo jangkrik itu biasanya untuk menambarkan bar ya kayak gitu itu sih dari gue gue kasih sedikit rangkuman pertama perhatikan ukuran teng kalo mau ikan lebih besar biasanya tengnya juga harus lebih besar karena semakin besar ikan semakin apa namanya butuh juga ruang terek yang lebih besar terus kedua perhatikan pola makan cukup satu butir pelet sehari dan kuasa seminggu dua kali dan dikasih makan makan hidup seminggu dua kali kayak gitu bisa luar tongkong cacing atau jangkrik sementara sih yang gue kasih tiga jenis itu kayak gitu buat tongkong buat kemarin mental cacing tanah buat menggontongkan sirip kayak gitu atau fin terus jangkrik itu biasanya untuk menembarkan bar kayak gitu dan kalo untuk maru biasanya buat warna naikin warna kuning itu gue kasih apa namanya udang segar untuk kandungnya perhatiannya kalian bisa pilih sendiri jadi ada banyak kualitas pelet di luar sana dari mana dari bangfis pelet dari bangfis pelet dari pacar arif ataupun dari mana pun itu bisa memilih sesuai budget kalian kayak gitu oke itu aja tips dari gue semoga bermanfaat kalo ada yang gak setuju boleh silahkan di komen ataupun kalo mau silahkan tulis di komen buat terbuka dengan segala kritik dan saran kalian semua oke terima kasih assalamualaikum bala homba motu wahi wabarakatuh terima kasih